Pengalaman dibilang mirip Kak Wika Salim, saya awalnya upload video di sosial media, lalu banyak yang komen, dan ternyata saya awalnya tuh gak percaya, tapi memang banyak yang bilang saya mirip Kak Wika Salim. Yang menarik adalah kalau kita membicarakan soal Wika Salim, yang terbayang di benak kita adalah cantik, putih, tadi Bedu sempat bilang, body goals. Berarti kan ngejaga badan juga, nge-gym juga berarti? Nge-gym juga, tapi gak terlalu sering sekarang. Oh gitu? Tapi coak olahraganya tuh. Nih tuh. Ini TRX. TRX ya. Ini rumah, ini kan pas covid. Oh ini pas lagi di rumah aja gitu ya? Iya, di rumah aja. Oke, oke. Nah ini pas lagi, kayaknya ini di apartemen atau di hotel? Ini di hotel. Oh jadi nyempetin gitu, lagi kerja nyempetin olahraga. Oh seberapa penting sih olahraga buat Wika Salim? Nih sepeda nih. Kalau awal-awal tuh dulu sebelum covid aku gak terlalu suka olahraga. Tapi pas covid karena sibuk kan, sibuk nganggur. Jadi yaudah deh, tadi kesibukan lain, yaudah aku akhirnya olahraga. Oh gitu, maksudnya kan aku tuh juga pengen olahraga. Tapi aku tuh gak ngerti gerakan-gerakan olahraga yang pas untuk, kan katanya kalau mau pengen, pengen apa namanya biar kebentuk bagian. Perasan gue udah ajarin, perasan gue udah ajarin. Enggak, gue lupa Nri. Coba Wika, boleh dong. Maksudnya kalau buat ini, buat bagian pinggul gitu, biar bentuknya indah. Itu gimana sih caranya? Oh squat biasanya. Oh squat namanya? Iya. Oh squat itu apa sih squat? Coba ngadep kesana, ngadep kesana biar pemirsa bisa lihat ini olahraga ya pemirsa ya. Tadi dulu. Oke coba, misalnya squat gimana? Gini, cuma pakai ini nanti kelihatan. Oh gitu? Enggak, kan nanti harus. Oh ya. Yaudah kita yang ajarin. Ayo. Aku yang ajarin aja. Yaudahan mainnya yuk, udahan yuk, udah yuk, mainnya yuk. Kita juga suka olahraga ya. Tadi katanya mau olahraga. Kamerah matiin, kamerah matiin, kamerah matiin. Yuk, udah yuk, mainnya yuk. Kamerah. Kalo olahraganya tuh kalo squat itu kan buat ngecengin area bawah. Iya. Ini kan udah kenceng, nilang nih. Sakit deh kak. Olahraga, lokusin di tangan. Nih. Nih, squat kan tapi squat. Dari, gimana Dari gini Dari? Enggak. Enggak, gak gitu. Bukan. Emang laki-laki nyari kesempatan minta ajarin olahraga mau ikat. Apaan sih? Kalo olahraga yang buat jompo yang gini tau kan? Coba, gak bisa gak? Yang gitu aja. Yang gimana sih? Jadi ini nih. Gerak semua. Lenggan nih kenceng nih. Sejaga ya. Sembarangan banget. Oh jadi gitu ya gerakannya ya? Siap, siap. Siap, siap. Oh iya siap, siap. Kok siapnya mau pacara? Ya enggak maksudnya siap, jangan berantem gitu. Udah. Udah Wika. Gitu. Jadi gerakan-gerakan itu perlu dan harus dilakukan maksudnya secara betul ya? Betul. Kalo misalkan Kak Gilang mau diajarin di rumah aku aja. Aku soalnya kalo latihan di rumah. Oh gitu? Ya. Jadi aku boleh datang ke rumah kamu. Boleh, boleh. Kapan aja gitu ya? Ya. Oke, kalo gitu. Buat ngajarin kita semua sehat dan untuk anda pemirsa untuk menjaga imun. Kami hadirkan instruktur untuk anda. Ini deh. Aku berhenti ya. Rasaan orang yang badannya berotot bingung gue doang. Kenapa, Bang? Kenapa? Dari tadi kundak gue gatal, gue susah garuknya. Bagaimana gue mau ngaruk? Orang di sebele ketek gue keganjel. Tapi kan emang ototnya begitu, keren. Iya, emang modelnya. Kreatif nyiksa orang tua. Iya, iya, iya. Silahkan Bang, ajarin kita, Bang. Oh, potarawe, potarawe. Bukan, gue senam. Oh, potarawe. Maaf ya. Iya, iya, iya. Saya kalau, memang saya kalau lagi, kalau ngomong, masker saya suka turun. Kenapa, Bang? Kumis saya ngulet di bawah. Kumis ngulet? Iya, iya, iya. Oh, gitu ya? Kong, tapi ada satu kong, tape. Eh, dua-dua tape. Kong, tape, satu. Saya disini tukang ajarin senam, Bang. Tapi apa, mau nanya? Antara badan sama kaki gak sinkron, ya? Banyak olahraga di bagian atas. Ini bagian atasnya gede, bawahnya kecil, kayak apel ya. Waktu beranaknya saya salah. Dulu waktu saya beranak, suster teken. Oh. Ginian saya diteken. Jadi akhirnya melembung ke atas. Oh, pantas yang bawahnya. Yang ini kecil, iya. Tapi namanya siapa, mohon maaf, Bang? Jadi nama saya Naimin. Naimin? Bapak saya, Bin Ketimpring. Jadi? Naimin Bin Ketimpring. Oh. Nama saya. Mbak Pegilan, kira-kira bagian mana yang mau diagak dilangsingin? Ini bagian kaki saya. Paha, iya. Sebetulnya kalau olahraga paha itu harus dengan niat. Niat. Dan juga dengan kata-kata. Oke. Jadi Pak Gilang cuma gini aja. Gini, gini kakinya terus. Gini. Set. Sambil ngomong. Sambil ngomong. Cilpeha, Cilpeha. Cilpeha, Cilpeha. Jadi gini. Cilpeha. Cilpeha. Nengok kesana. Kesana. Kecil ngapai paha. Kecil ngapai paha. Jadi kalau Pak Hilang, setiap hari rutin itu masih dapet. Cilpeha. Cilpeha. Tiga kali. Cilpeha. Nengok. Kecil ngapai paha. Nah. Oh. Nengok. Nengok. Kenapa Pak Bedu? Pasti. Cilpeha. 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 Oh. Kudah lupi, kudah lupi, kudah lupi. Aja ku jelata. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi-tapi Kak Gilang. Ya-ya. Aku mau yang serius dong. Kenapa pengen yang serius? Jadi kan gak serius. Aku pengen yang serius. Tolong dong. Kesini, kesini sayang. Ajarin, ajarin, ajarin. Aku minta diajarin. Aku minta diajarin. Sayang. Aja lu aki-aki lu. Eh main pegang-pegang aja. Sosial distancing. Oh iya. Aku aki-aki. Jadi. Aku mau diajar. Aku mau diajarin olahraga. Oke. Supaya cekat aku. Oh iya. Olahraga apa? Kamu yang kamu ingin percantik di tubuh kamu tuh yang bagian mana kira-kira? Kira-kira kalau laki-laki tuh suka sama perempuan di bagian mana? Itu yang depan. Ya. Yang mana? Nah hidung, hidung, hidung. Bagian hidung. Hidung bang bang. Oh hidung. Oh berarti aku mau diajarin olahraga hidung biar aku cepat laku. Oh gampang. Kalau mau olahraga hidung itu tinggal ambil aja tali urat. Tali apa? Tali apaan? Tali urat yang buat mancing. Oh senar, senar. 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 Terus bang? Terus. Ambil kira-kira dua meter. Terus. Diiketin lidi. Iya. Masukin sini. Terus. Dua. Atas pakai per. Jadi gini aja. Set tarik. Ter begitu dia ketarik ini keangkat. Oh. Itu pasti. Mancung. Sobek. Ini orang tua kasih teh anget dulu lah. Eh kasih teh anget. Lu sampai gue mabok ke laut. Kasih teh anget aja. Aduh laut. Aduh. Aduh bang Opi. Kayak senaranya baru datang dari kampung. Iya. Kayak kasih teh anget. Aduh. Atau gini. Kalau wikama pinggul gak perlu. Iya. Yang perlu kayaknya dia ini. Siapa ya? Yang perlu olahraga pinggul. Boleh. Itu dong lang. Panggilnya pakai pantun. Masak air. Eh bener juga. Coba lang pakai pantun. Oh iya. Manggilnya. Masak air. Masak air. Masak air. Biar mata. Masak air. Pagi mancing sama cigaren. Ya kan. Nih kita sambut. Kucing. Oh iya. Pacar mana pacar, pacar mana pacar 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 Gimana nih Bang? Ya Bang Hopi syuting ngajak bininya sih. Emang mirip ya? Enggak, ini bininya Bang Hopi. Yang keberapa? Kan! Ini peserta yang mirip sama Danang. Oh mirip? Beda dong. Bukan, Sika Salib. Siapa namanya sayang? Siska. Siska. Nama panjangnya ada tuh Bang ya? Apa dong? Siska Mling. Ya Allah, suka banget lawak dah. Siska. Ya? Jadi kamu itu yang mirip Ika Salim? Ya. Oh katanya mau latihan nge-gym ya? Iya benar. Mau latihan? Iya mau. Mau diajari. Mau diajari lah Mak. Silahkan bagaimana? Maksudnya begini tuh nyuruh. Serahnya Bang Hopi. Kamu mau belajar nge-gym? Iya. Eh silahkan nih saya udah gelar. Buat apa? Buat belajar nge-gym. Oh buat belajar nge-gym. Posisinya bagaimana? Posisinya. Tengtang apa tengkurep? Gue kalo udah ngeliat tiker bingung posisinya. Aduh ya Allah. Bang Hopi. Ya ya. Bang Hopi. Mohon maaf banget. Sambil dipake maskernya. Walaupun kumisnya sebenernya udah aman utupin semuanya. Atau gini. Biar Bang Hopi kayaknya kan penasaran banget Bang Hopi pengen kenal ya sama sosok peserta kita yang satu ini. Bener-bener. Pengen kenal Bang? Boleh. Aduh ya ampun. Bang Hopi. Hah? Tadi Bang Hopi pertama ngeliat. Bang Hopi bang selongo. Gua ampe kaget. Iya soalnya ngeliatin dulu tadi ya. Iya. Emang mirip banget. Mirip banget ini sih. Atau siapa? Atau gue. Kalau ngomong emang pelan-pelan kurang dengar. Bang Hopi. Bang Hopi. Tanya. Mirip enggak katanya. Mirip. Daripada kita berspekulasi sebenernya siapa beliau ini. Mending kita lihat tayangan keseharian dari peserta kita yang satu ini. Sampai mati ku tetap menunggu. Halo Assalamualaikum. Nama saya Francisca Virginia. Usaha saya 30 tahun. Tempat tinggal saya berasal dari kota Karawang khususnya di Kosami. Profesi saya sebagai sales marketing dari satu toko ke toko yang lainnya. Pengalaman dibilang mirip Kak Wika Salim. Saya awalnya upload video di sosial media. Lalu banyak yang komen. Dan ternyata saya awalnya tuh nggak percaya. Tapi memang banyak yang bilang saya mirip Kak Wika Salim. Bagian wajah yang dibilang mirip Kak Wika Salim. Dari mata, pipi, dan lain-lain. Bener nggak sih? Awalnya sih nggak percaya. Tapi banyak yang bilang seperti itu. Untuk warga Karawang dan seluruh Indonesia. Doain saya ya di acara asal, asli, atau palsu. Hanya di GTV. Selamat menikmati.